Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata pelajaran kimia di kelas 10. Dan kali ini masih di satu bab untuk bab elektrolit dan non-elektrolit, tetapi dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu tentang reaksi redox. Nah, reaksi redox sendiri itu adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, buat anak-anak semua yang masih belum tahu, apa sih reduksi dan oksidasi itu? Oke, kita akan lihat pembahasannya sekarang. Oke, di sini salah dua contoh dari reaksi redox dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pengkaratan besi dan ada penyukuhan sendok. Jadi, sendok itu yang kalian lihat ternyata permukaan itu tadinya tidak mengkilat. Bagaimana supaya bisa mengkilat? Maka dilakukanlah proses penyepuhannya. Jadi, proses penyepuhannya bisa dengan perak ya. Di situ ada AG. Nah, sendoknya awalnya apa, Bu? Sendoknya awalnya sendok besi. Tetapi, supaya dia lebih mengkilat, diselimutilah lapisan perak di permukaannya. Nah, begitu juga dengan pengkaratan besi. Nah, besi ini kan sering kalian lihat ya. Kalau misalnya apalagi yang sering berada di luar ruangan, terpapar oleh udara, maka dia akan berkarat. Selama-kelamaan akan berkarat. Nah, itu merupakan salah satu atau salah dua contoh dari reaksi redox. Nah, untuk perkembangan definisinya, reaksi redox itu ada tiga. Ada tiga perkembangan. Yang pertama berdasarkan oksigen, yang kedua berdasarkan elektron, dan yang ketiga adalah berdasarkan jilangan oksidasi. Nah, jadi untuk yang oksigen dan elektron ini tetap kita pakai, tetapi yang umumnya seterusnya dipakai itu adalah definisi menurut jilangan oksidasi. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena tidak semua reaksi-reaksi di muka bumi ini selalu melibatkan oksigen. Jadi, kurang relate kalau misalnya kita hanya menggunakan definisi berdasarkan oksigen. Nah, begitu juga dengan elektron. Belum tentu ada pelepasan dan penerimaan elektron dalam setiap reaksi-reaksi yang ada di muka bumi ini. Nah, tetapi untuk bilangan oksidasi itu lebih relate ya, lebih general untuk semua reaksi. Jadi, semua reaksi pasti menggunakan bilangan oksidasi. Makanya kita akan menggunakan bilangan oksidasi di reaksi redox seterusnya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Jadi, kalau reaksi redox, itu kan tadi reduksi dan oksidasi. Nah, untuk berdasarkan oksigennya, yaitu reduksi itu pelepasan oksigen dan oksidasi itu pengikatan oksigen. Gimana, Bu? Bedanya. Jadi, bedanya, kalau dia pelepasan berarti oksigennya di sebelah kanan panah. Nah, jadi kalian di sini harus ingat kiri dan kanan panah. Nah, kiri panah atau yang di sebelah sini itu adalah reaktan namanya atau zat-zat yang bereaksi. Sedangkan yang di kanan itu adalah produk atau produk atau hasil reaksi. Nah, jadi kalau dia pelepasan, dia akan menghasilkan atau melepaskan oksigen. Jadi, akan menghasilkan produknya oksigen. Sedangkan kalau pengikatan, berarti dia akan berikatan, berreaksi dengan oksigen. Berarti oksigennya ada di sebelah kiri panah. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Definisi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Nah, jadi sebenarnya kayak apa, Bu? Kita untuk mengingatnya. Kalian mengingatnya cukup salah satu aja. Misalnya, yang tadi berdasarkan oksigen, oh, reaksi oksidasi itu berarti pengikatan. Pengikatan oksigen. Oh, berarti reaksi reduksi berdasarkan oksigen itu kebalikannya. Nah, begitu juga dengan elektron. Kalian cukup salah satu aja yang ingatnya. Misalnya, oh, saya mau ingat yang reaksi oksidasi aja biar sama. Oh, reaksi oksidasi berdasarkan elektron berarti pelepasan. Kalau yang tadi berdasarkan oksigen, dia pengikatan. Nah, sama kayak yang tadi, kalau penyerapan atau pengikatan atau penerimaan, berarti elektronnya harus di sebelah kiri panah. Karena dia akan berikatan, akan diserap dulu, baru menghasilkan produk. Nah, sedangkan pelepasan berarti elektronnya harus di sebelah kanan, karena dia akan menghasilkan atau membentuk produk, yaitu elektron. Nah, ini definisi berdasarkan bilangan oksidasi. Jadi, kalau berdasarkan bilangan oksidasi, reaksi reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi, nanti ada penurunannya. Jadi, misalnya dari 1 ke 0. Nah, kalau reaksi oksidasi itu reaksi pertambahan atau penambahan bilangan oksidasi, ya. Jadi, misalnya dari 0 ke 1. Itu disebut reaksi oksidasi. Nah, apa sih sebenarnya biloks-biloks gitu? Dari tadi ibu ngomongin bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi disebut juga biloks, singkatannya. Yaitu bilangan yang menyatakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam senyawa. Nah, jadi disini kita bisa lihat bahwa atom itu memiliki ciri khas, yaitu bilangan oksidasi yang berbeda, yang bisa jadi berbeda antara satu unsur dengan unsur yang lain, atau suatu atom dengan atom yang lain. Nah, dan bisa jadi satu unsur atau satu atom ini memiliki bilangan oksidasi yang jenisnya gak cuman satu. Jadi, misalnya ada kayak besi, contohnya Fe, ferro, ya, besi. Itu bilangan oksidasinya bisa plus 2, bisa plus 3. Jadi, ada beberapa macam. Oke, disini ada aturan penentuan biloks. Nah, ini kalian harus pahami banget, karena ini adalah dasar untuk kalian bisa mengetahui reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, aturan pertama, bilangan oksidasi unsur bebas artinya unsur yang sendirian gak punya teman, kayak gini, kayak contohnya misalnya Apple atau H2. Walaupun dia 2, tapi karena dia cuman sejenis, H sama H, berarti dia tetap dikatakan jomblo. Jadi, ingat aja unsur-unsur jomblo itu gak ada nilainya, jadi nilainya 0, gitu. Yang kedua, disini kayak 1A, itu biasanya golongan 1A itu unsur-unsurnya, biloksnya memiliki nilainya plus 1. Sedangkan golongan 2A itu plus 2. Nah, logam golongan transisi yang tadi ibu bilang, dia lebih dari 1, ya, ada plus 2 dan plus 3. CU plus 1 dan plus 2. Bu, gimana bu? Jadi, kalau misalnya lebih dari 1. Nah, makanya nanti kita akan belajar gimana caranya, kita bisa tahu, gitu, walaupun bermacam-macam. Nah, yang ketiga, biloksidasi atau logam dalam senyawa selalu positif, ya, benar. Kayak tadi, ya, berdasarkan muatan. Jadi, biloks itu bisa juga berdasarkan muatannya. Langsung, misalnya F2A plus, walaupun dia sendirian, tapi kalau dia punya muatan, berarti dia masih berharga, dia jomblo yang ada nilainya, gitu. Tapi, kalau misalnya dia nggak ada muatannya, berarti jomblo yang nggak ada nilainya, berarti 0, gitu. Kalau S2 min, berarti min 2. Nah, ini adalah H. Jadi, untuk unsur H, biasanya bilangan oksidasinya itu adalah plus 1, kecuali dalam hidrida. Bilangan oksidasi H adalah min 1. Contoh hidrida, nih, NAH. NAH-nya plus 1, karena natrium di golongan 1A. Hidrogen harusnya plus 1, tapi karena di sini sudah plus 1, plus 1. Di sini kan muatan totalnya 0. Nggak ada muatan, kan? Berarti 0. Berarti plus 1 ditambah berapa yang supaya 0. Ini agak susah, karena ibu susah untuk mencontohkan kalian, ya. Tapi kalian semoga bisa paham. Nah, kalau untuk HCl, H dan Cl. H-nya plus 1, Cl-nya berarti min 1. Nah, oksigen. Nah, untuk oksigen ini spesial juga. Oksigen itu umumnya min 2, kecuali dia dalam peroksida H2O2, O-nya jadi min 1. Kalau dalam superoksida, jadi min setengah. Nah, kalau dalam F2O, dia jadi plus 2. Nah, untuk yang ke-6, golongan 7A. Jadi, si Cl tadi. Kenapa bu Cl-nya min 1? Nah, ini sudah terjawab, ya. Kalian harus ingat golongan 7A apa aja. Kalian lihat di tabel, ya. Golongan 7A tuh ada Flore, Clore, Brom, Iodine, Astatine. Jadi, semuanya Flore, Clore, Brom, Iodine, Astatine itu gol. Itu biloksnya min 1. Untuk aturan penentuan biloks. Yang selanjutnya adalah, ini. Bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Jadi, yang seperti ibu bilang tadi, kenapa bisa dikatakan 0? Karena totalnya memang harus 0. Kalau memang dia tidak ada muatan di sini. Tapi kalau ada muatan, berarti itu totalnya. Gimana, ibu, maksudnya gini? Berarti dalam H3PO4, itu kalau di total, biloksnya itu sama dengan 0. Karena tidak ada muatan di senyawa H3PO4. Gimana kita ngitungnya? H di sini, unsur H ada berapa angkanya? Ada di 3. Berarti 3 kali biloks H, sorry. 3 kali biloks H ditambah, P-nya ada berapa? P-nya cuma 1. Berarti 1 kali biloks P. ditambah 4 dikali biloks O. Sama dengan 0. Good. Oke. Aturan penentuan biloks yang ke-8. Nah, kalau yang tadi dia sama dengan 0, bedanya sekarang, karena dia memiliki muatan di atasnya, berarti totalnya itu sebesar dengan muatannya. Muatan totalnya. Nah, CO3 2 min, berarti totalnya yang di sebelah sini itu min 2. Tapi, cara ngitungnya tetap sama. Biloks C dikali 1, karena C-nya ada 1. Biloks O dikali 3, karena O-nya ada di 3. Di dalam reaksi redox, nanti kita akan menemukan sebutan-sebutan, yaitu ada oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Nah, ini kalian bisa lihat, oksidator dan reduktor, ini adalah spesi atau zat yang ada di sebelah kiri nanti. Di sebelah kiri panah. Oksidator, zat yang mengalami reduksi, tapi di sebelah kiri. Reduktor, itu di sebelah kiri. Nah, kalau hasil-hasil, ini nanti di sebelah kanan. Hasil reduksi adalah hasil dari zat yang mengalami reduksi. Kalau hasil oksidasi, juga hasil dari reaksi oksidasi. Oke, ini salah satu contohnya. Jadi, yang pertama, sebenarnya ini awalnya, kita harus lihat dulu reaksinya. Seperti ini. kita lihat AL. Kita cari biloksnya. Ini jadi yang di atas-atas angkanya adalah biloks yang tadi, yang sesuai dengan aturannya. Nah, AL, ini angusur jomblo. Dia nggak punya muatan. Berarti nilai biloksnya adalah 0. Nah, kita pindah ke sebelahnya. Di sini, F O sama O. Yang mana duluan? Yang O duluan. Kenapa? Karena O lebih pasti. F O tadi punya dua macam biloks. Jadi, kita tidak tahu yang mana nih yang benar. Jadi, yang O dulu. O, bilangan oksidasinya, ini kan nggak, 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 berapa ya, nggak termasuk senyawa yang dikecualikan. Jadi, O-nya di sini min 2. Min 2, dikali biloks, eh, dikali jumlahnya, O. 3. Min 2 kali 3, min 6. Berarti, kebalikannya, min 6, ditambah berapa yang hasilnya? 0. Plus 6, ya kan? Plus 6, kita bagi dengan F O. F O di sini ada 2. Berarti, plus 6, dibagi 2, plus 3. Ini kalau misalnya kalian bingung, kalian coret-coret sambil coret-coret, ya. Terus, di sini, sebelah kanan, O-nya juga sama, min 2. Min 2 kali 3, min 6. Min 6 ditambah berapa yang hasilnya? 0. Plus 6, plus 6 dibagi 2, sambil plus 3. Nah, ini F O juga unsur jomblo, walaupun ada 2 di depannya, tapi nggak ada nilainya. Jadi, tetap 0. Nah, dari sini kita bisa tahu, AL sama AL, kita lihat. Jadi, harus sama nih, senyawanya yang kita lihat. Kita bandingkan. AL sama AL, dari 0 ke plus 3, naik atau turun? Naik. Kalau naik, kita kasih garis. Nah, reaksi redox, itu kalau yang peningkatan, yang naik, itu namanya oksidasi. Nah, sekarang yang Fe. Fe, kiri 3, kanan 0, berarti turun ya. Berarti, kita kasih garis, dia namanya reaksi reduksi. Nah, yang oksigen, kita lihat juga. ternyata, ternyata nggak ada perubahan. Berarti, cukup AL dan Fe saja, yang kita tarik garisnya. Nah, terus di sini ada, yang tadi, istilah-istilah reduktor, oksidator. Reduktor tadi adalah, zat yang mengalami oksidasi, tapi di sebelah kiri. Berarti AL. Oksidator, zat yang mengalami reduksi, tapi di sebelah kiri. Berarti, Fe2O tidak. Hasil oksidasi, itu adalah hasil dari reaksi oksidasi. Berarti, AL2O tidak. Hasil reduksi, itu adalah Fe. Di sebelah kanan, maka kita tulis Fe. Nah, untuk sampai sini, nanti ibu akan kasih contoh-contoh soalnya. Kalian bisa pahamin. Dan tugasnya adalah, kalian harus, memahami aturan biloks dulu. Jadi, sebelum ke reaksi, nanti ibu akan kasih-kasih contoh soal, gimana caranya, untuk mencari penentuan biloks ya. Karena, sebenarnya stepnya dari situ dulu. Nah, setelah kalian udah tahu, reaksi-reaksi, redoks gimana, nanti kalian akan mengerti, oh, ada namanya reaksi auto-redoks, reaksi disproporsionasi, dan reaksi kontroporsionasi. Dispro, itu kalau oksidator dan reduktornya, sama zatnya. Jadi, di sisi yang sama. Kalau tadi kan, Fe sama Al, beda ya. Fe sama Al. Nah, kalau yang nanti ini, dia di sama, misalnya sama-sama Cl2. Kalau kontrol, hasil reduksi sama hasil oksidasi itu sama. Jadi, di kanannya yang sama. Oke, I think this is enough for today. Semoga, kalian bisa pahami sedikit demi sedikit. Semoga, nanti kita akan bisa ketemu. Jadi, kita bisa lebih jelas lagi, untuk belajar dunianya. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!